Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk juda kalian, ya, juda Aries, Sun, Moon, dan Rising untuk ready dari tanggal 30 Oktober sampai dengan 5 November 2023. Oke, reading kali ini sempat sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disisukan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, oke. Sebentar ya. Oke. Oke, Aries, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu 8 tongkat, terus 6 cawan, Oke, 1 pedang, 5 pedang, 7 cawan, The Fool, The Word, The Hermit, dan tema kalian minggu ini kartunya King of Cups, ya. Oke, terus, by the way, di bawahnya ada kartu 2 tongkat yang melambangkan rencana baru. Jadi kira-kira apa rencanamu minggu ini, Aries, ya. Jadi beberapa dari kalian, minggu ini mungkin ada yang sedang mempersiapkan sebuah planning, ya, sebuah rencana baru dalam kehidupan kalian. Misalnya mungkin lagi menyusun rencana keluarga, rencana keuangan, mungkin rencana untuk pindah kerja, ya, rencana terhadap seseorang, dan lain-lain. Jadi memang ada rencana penting yang akan mulai kamu pikirkan, kamu susun untuk minggu ini, Aries, ya. Dan lihat di bawahnya ada kartu 5 koin. Jadi hati-hati, sepertinya minggu ini memang ada perasaan kurang terdukung, gitu ya. Kurang mendapat dukungan ketika ingin menyusun rencana. Mungkin kan itu akan merasa sangat kurang terdukung ketika ingin menjalankan sebuah rencana dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Jadi coba untuk lebih bersabar lagi, soalnya memang ada kemungkinan minggu ini memang tiba-tiba kalian itu merasa kurang mendapat dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu, Aries, ketika ingin mempersiapkan rencana tersebut, ya. Oke, di bawahnya ada kartu Knight of Cups dan 7 Tongkat. Jadi sepertinya akhir-akhir ini memang ada perjuangan besar yang telah kamu lakukan, Aries. Ya, misalnya mungkin lagi berjuang untuk pindah kerja, berjuang untuk mencari pekerjaannya baru, mungkin lagi memperjuangkan karir, memperjuangkan bisnis, ya, memperjuangkan hubungan cinta dengan seseorang, dan lain-lain. Jadi kira-kira perjuangan apa yang sedang kamu lakukan akhir-akhir ini. Dan di sini kan itu lagi menggunakan intuisi dengan cukup baik kok akhir-akhir ini. Ya, Knight of Cups. Menggunakan isi hatimu, mendengarkan kembali intuisimu ketika ingin memperjuangkan target dan tujuan masing-masing, ya. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu dua tongkat. Aku lihat minggu ini memang ada rencana baru, strategi baru yang akan kamu kembangkan sebelum bergerak maju ke depan, ya. Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya King of Cups. Si Raja Cawan, ya. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer. Oke, jadi secara umum bisa dikatakan, ya, sebagian besar dari kalian untuk minggu ini memang lagi mencoba untuk berpikir tenang, ya. Menggunakan ketenangan pikiran ketika ingin ketika menghadapi situasi apapun juga. Jadi memang pikiranmu itu lumayan tenang untuk minggu ini, Aries. Cukup menarik energinya, ya. Misalnya mungkin lagi mencoba berpikir tenang ketika mengambil keputusan penting, ya. Mencoba untuk lebih tenang ketika menghadapi seseorang. Mencoba untuk lebih tenang, lebih sabar ketika menghadapi masalahmu, ya. Ketika mencari jalan keluar, dan sebagainya. Jadi intinya memang ada ketenangan pikiran untuk terus bergerak maju ke depan dalam minggu ini. Selain itu, kartunya juga melambangkan orang yang punya intuisi yang cukup bagus, ya. Cukup peka. Jadi silakan gunakan intuisimu ketika harus mengambil keputusan penting untuk minggu ini, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian. Awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu, ya. Yang pertama kartunya delapan tongkat, enam cawan, tujuh cawan, dan the full. Jadi sepertinya di awal minggu, beberapa dari kamu mungkin lagi siap untuk berkomunikasi dengan seseorang, Aries. Delapan tongkat. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada hal penting yang ingin kamu bicarakan. Mungkin pembicaraan yang menyangkut urusan keluarga. Mungkin pembicaraan mengenai masalah kerjaan, masalah keuangan, ya. Pembicaraan dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Dan pembicaraan tersebut akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah yang sudah menggantung akhir-akhir ini. Enam cawan. Kartu ini melambahkan masa lalu. Jadi mungkin ada sebuah masalah yang lagi menggantung. Mungkin masalahnya itu belum kelar, ya. Akhir-akhir ini yang akan kamu coba selesaikan langsung di awal minggu. Jadi silakan berkomunikasi dengan seseorang kalau perlu. Delapan tongkat. Gunakan intuisimu. Gunakan ketenangan pikiranmu. King of Cups sebagai tema utama ketika ingin memulai percakapan dengan seseorang di awal minggu, ya. Oke, dan terus jangan lupa kartu delapan tongkat juga melambangkan perubahan energi, ya. Jadi sebenarnya kondisinya cukup bagus kok aries di awal minggu. Jadi energi negatif akan mulai berubah menjadi ke arah positif, ya. Jadi bagi kamu yang lagi merasa stuck akhir-akhir ini tenang saja urusanmu akan terasa lebih lancar di awal minggu, ya. Luman bagus energinya. Oke. Di bawahnya ada kartu tujuh cawan dan the full. Jadi sepertinya di awal minggu beberapa dari kalian mungkin lagi siap banget untuk memulai langkah baru lembaran baru dalam kehidupan kalian. Mungkin lagi mencoba melupakan masalah lemuh siap untuk memulai lagi, ya. Langkah baru ke arah yang lebih baik. Bagian lain, kartu ini juga melambangkan metode baru, ya. Cara baru. Jadi sepertinya memang ada yang lagi siap menggunakan cara baru, nih. Cara baru untuk mengejar targetmu sendiri. Seperti apa? Misalnya mungkin cara baru untuk bekerja untuk mencari uang, ya. Cara baru untuk mendekati seseorang dan lain-lain. Namun hati-hati di sini hatimu tuh mungkin masih galau, gitu ya, Aries. 7 cawan. Masih galau, masih bingung ketika ingin menggunakan cara baru tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi bagi kamu yang lagi ingin mencoba hal-hal baru, disarankan untuk hati-hati, ya. Silahkan gunakan intuisimu, King of Cups, agar tidak salah langkah, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu 1 pedang, 5 pedang, The Word, dan The Hermit. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan Bintang Virgo, ya. Oke, jadi ceritanya di akhir minggu, sepertinya memang ada kecernihan pikiran kok. Ya, 1 pedang. Ya, jadi pikiranmu tuh tiba-tiba lebih terang, lebih cernih, lebih jelas, ya. Mampu berpikir lebih jelas, mencari jalan keluar, solusi yang baru, untuk apa? Untuk memecahkan kesulitan. Ya, kesulitan yang telah kamu rasakan akhir-akhir nih, Aries. 5 pedang. Jadi bagi kamu yang lagi punya masalah, akhir-akhir nih, tenang saja, solusi baru akan tiba-tiba muncul ke permukaan. Disini kan tuh bisa memikirkan cara baru nih. Solusi baru, jalan keluar baru untuk mengatasi masalah tersebut nantinya di akhir minggu. Ya, jadi silahkan gunakan ketenangan pikiranmu, King of Cups, untuk bergerak maju ke depan. Ya, oke. Di bawahnya ada kartu The Hermit dan The Word. Jadi sepertinya di akhir minggu memang ada usaha juga untuk merampungkan sebuah siklus ataupun sebuah permasalahan. Jadi kira-kira apa yang perlu dirampungkan. Misalnya mungkin lagi merampungkan masalah keluarga, masalah keuangan, mungkin masalah kerjaan di kantor, dan lain-lain, sambil berpikir lebih mendalam. The Hermit. Jadi silahkan gunakan waktu untuk berpikir lebih dalam ya kira-kira langkah apa yang perlu diambil untuk merampungkan sebuah masalah di akhir minggu nanti. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Aries, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu The High Priestess, terus Knight of Wands, kartu Strength, dan 5 tongkat. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya Knight of Wands dan The High Priestess. Jadi bisa dikatakan minggu ini memang ada semangat lebih dalam dirimu. Jadi minggu ini kan itu lagi semangat lebih nih, Aries. Semangat untuk bekerja, mencari uang, semangat untuk mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi semangat untuk menyelesaikan masalah di kantor, masalah keuangan, semangat untuk menjalankan bisnis, dan lain-lain-lain sambil apa? Sambil mengamati keadaan terlebih dahulu. The High Priestess. Kartu ini melambatkan energi pasif. Jadi memang bisa dikatakan energinya mungkin agak sedikit melambat minggu ini, Aries. Jadi bagi kamu yang lagi punya target, perlu untuk lebih pelan-pelan minggu ini, gunakan waktu untuk mengamati dulu keadaannya. Kira-kira peluangnya seberapa besar, kemungkinannya seberapa besar, dan sebagainya. Jadi amati dulu keadaannya sebelum bergerak maju ke depan, dan jangan lupa tema utamamu King of Cups. Jadi gunakan intuisimu. Soalnya kenapa intuisimu tiba-tiba lebih peka, lebih tajam minggu ini. Jadi silakan dengarkan isi hatimu ketika akan mengambil keputusan penting, dan tenang saja semuanya itu bisa kamu hadapi dengan ketenangan pikiran. Soalnya kartu ini melambatkan orang yang sangat calm gitu ya, sangat tenang hatinya. Jadi gunakan hati yang lebih tenang ketika ingin mengejar tujuan apapun juga. Kalau perlu, rencanakan ulang semuanya Aries. Dua tongkat tadi. Susun kembali rencanamu ketika ingin mengejar tujuan yang kamu miliki. Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu. Ada kartu lima tongkat dan kartu strength. Jadi bisa dikatakan minggu ini memang kartu lagi mencoba untuk kembali bersabar Aries. Kartu strength. Bersabar ketika menghadapi pasanganmu, bersabar ketika ingin mendekati orang yang kamu sukai walaupun memang ada sejenis argumen ya akhir-akhir nih. Mungkin argumen tersebut masih terasa ke dalam minggu ini Aries. Lima tongkat. Jadi bagi kamu yang sedang berpasangan, harap untuk lebih bersabar, lebih hati-hati ketika berbicara dengan pasangan untuk menghindari kesalahpahaman. Dan tenang saja ya, minggu ini semuanya itu bisa kamu hadapi dengan hati yang sangat tenang kok. King of Cups sebagai tema utama. Jadi hatimu itu memang cukup tenang. Tenang ketika mengambil keputusan, tenang ketika berbicara menghadapi pasanganmu untuk minggu ini ya. Oke, teman-teman kayak sekitar dulu ya untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di video ini.